Check sound 123 ini suara BM800 tanpa menggunakan voice meter banana Check sound 123 ini suara voice meter saya Halo apa kabar semua, bersama lagi dengan saya Alvarzi dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat suara mikrofon kalian menjadi lebih bagus menggunakan voice meter banana Oke, kemarin kita sudah membahas tentang memisahkan audio game dan audio discord menggunakan voice meter banana Nah, jika kalian belum menonton videonya silahkan klik di pojok kanan atas Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Jika kalian sudah menonton video voice meter saya yang sebelumnya silahkan skip ke menit yang sudah ditunjukkan di layar kalian Jika belum, silahkan kalian ikuti tutornya dan pastikan kalian sudah menginstall voice meter banana dan bukan yang voice meter reguler karena berbeda Untuk penginstallannya, kalian bisa langsung saja klik link download voice meter banana yang sudah saya sediakan di deskripsi Nah, untuk cara penginstallannya, kalian bisa tonton video voice meter saya sebelumnya Kenapa? Karena disitu lebih lengkap bagaimana cara penginstallannya Dan mungkin kalau kalian ingin memisahkan audio discord dan audio desktop Kalian juga bisa menonton di video itu Oke, jika kalian sudah menginstall voice meter banana Hal yang pertama kalian lakukan itu adalah ke menu Lalu kalian klik, kalian checklist system tray Run at startup Ini agar kalian tidak perlu membuka voice meter banana setiap kalian menghidupkan komputer atau laptop kalian Oke, jika kalian sudah checklist system tray Setelah itu kalian ke hardware out Silahkan kalian pilih driver audio speaker kalian Disini ada dua, WDM dan MMI Mereka tidak berbeda, tidak berbeda jauh Dan saya tidak merasa perbedaan yang cukup signifikan Jadi untuk hardware outputnya saya menggunakan WDM Setelah itu, jika kalian sudah mengatur hardware outnya Sekarang kita akan mengubah hardware inputnya Kita klik di pojok kiri Itu hardware input Nah, sama seperti tadi WDM dan MMI tidak jauh berbeda Kecuali kalau kalian expert Mungkin kalian tahu perbedaannya di mana Nah, disini saya memilih MMI sebagai driver mikrofon saya Oke Jika kalian sudah memilih driver mikrofon kalian di hardware input Nah, langkah selanjutnya itu adalah Kita akan mengatur audio mic kita Agar suara yang dihasilkannya lebih bagus Sebelum kita lanjut untuk membahas lebih lanjut apa saja yang harus disetting Saya ingin kalian mengingat akan satu hal ini Setiap mic dan karakter suara manusia itu berbeda-beda Karena itu semua kembali kepada settingan pribadi masing-masing Kalian paham? Sudah jelas? Oke, kita lanjut Langkah pertama silakan pilih B1 Pada hardware input silakan klik B1 Untuk lebih jelasnya B1 dan B2 itu Untuk B1 itu adalah voice meter output Dan B2 adalah voice meter aux output Dikarenakan B2 saya sudah gunakan untuk Memisahkan audio desktop dan discord disini Maka yang saya akan gunakan itu adalah Channel B1 atau voice meter output Mengapa saya memilih B1? Ini karena agar tidak terjadi yang namanya suara memantul Jika kalian B2 nya sudah kalian gunakan untuk Desktop dan discord Maka untuk mic silakan pilih B1 Ini agar tidak terjadi suara memantul pada mic kalian ya Setelah itu jika kalian ingin mengubah low and high audio kalian Kalian bisa menggunakan fitur di intelipan Kalian bisa mengatur low seperti ini Check sound 123 Dan untuk high seperti ini Check sound 123 ini suara dengan high Untuk saya, saya biasanya menggunakan default Karena default saja itu sudah cukup bagi saya Dan untuk peringatan jangan melebihi batas ini Jangan melebihi batas ini Karena ini akan membuat suara audio kalian Kalian akan menjadi jelek atau pecah Lebih dari itu, not good Langkah kedua, perhatikan audio wave nya Audio wave itu yang mana? Oke, kalian lihat audio wave ini Sekarang kalian diam Dan jika audio wave nya bergerak Itu artinya noise masuk ke dalam mic kalian Disini kita akan menggunakan yang namanya gate Atau noise gate Ini berfungsi untuk mencegah noise terekam oleh mic Di saat kalian diam Nah, cara settingnya itu sangat simpel Hal yang pertama itu kalian hanya diam Dan naikkan perlahan-lahan Oke, saya akan contohkan Disini saya akan diam Terlihat disini audio wave nya bergerak Nah, setelah kalian diam Naikkan perlahan-lahan sampai Audio wave nya itu benar-benar hilang Dan tidak bergerak Sebenarnya tadi audio wave saya sudah menghilang Di 4,4 atau 4,6 Tapi untuk lebih amannya Saya memilih untuk 5,5 Oke Jika audio wave nya sudah hilang Maka settingan kalian sudah pas Untuk noise gate nya Nah, langkah ketiga Jika suara yang dihasilkan dari mic kalian itu kecil Kalian bisa mencoba menaikkan fader gain nya Fader gain nya disini Ini untuk mengatur volume Besar atau kecilnya suara kalian Fungsi compression ini Berguna untuk memboost audio mic kalian ya Akan tetapi ada kelemahan Yaitu jika kalian menggunakan compression Jika kalian naikkan Maka suara kalian tentu akan besar Begitu juga dengan noise nya Karena itu sangat disarankan Untuk tidak terlalu ekstrim Dalam noise setting nya Untuk saya, saya tidak menggunakannya Karena untuk saya suara yang dihasilkan mixer ini sudah cukup besar Jadi saya tidak perlu menggunakan compression Untuk langkah keempat Itu adalah EQ atau equalizer Bagi kalian seorang expert audio Kalian juga bisa menggunakan EQ atau equalizer Fitur ini ditujukan untuk lebih detail Mengatur frekuensi audio Dimana itu kalian bisa lihat ke kanan Di master section Kalian klik Klik kanan EQ nya Jika awalnya mati kalian tinggal klik kiri Untuk menghidupkan dan klik kanan untuk mengatur Ini adalah settingan equalizer saya Untuk kalian, kalian bisa meniru EQ saya Dan mencobanya cocok atau tidak Tapi lebih disarankan untuk menggunakan settingan masing-masing Semenjak setiap mic dan karakter suara manusia Itu berbeda-beda Oke, sudah paham? Kalian bisa menirunya jika kalian mau Dan kalian juga bisa men-setting nya jika kalian mau Oke Untuk langkah voice meter itu sudah selesai Dan langkah terakhir Kita akan melakukan testing Apakah suara yang dihasilkan bagus atau tidak Nah, caranya itu adalah silahkan download Aplikasi atau software yang bernama Audacity Link ada di deskripsi jika kalian ingin mendownloadnya Nah, cara mengetesnya menggunakan Audacity itu sangat simpel Pertama, kalian hanya perlu install Audacity-nya setelah kalian sudah download Setelah itu, kalian buka Audacity-nya Klik dua kali saja Oke, jika kalian sudah membukanya Hal yang kalian harus lakukan selanjutnya itu adalah Pada icon mic Kalian pilih ke voice meter output Karena kan tadi kita menggunakan B1 Maka yang kita akan gunakan drivernya untuk di setiap aplikasi Itu adalah voice meter output Untuk microphone kita Jika kalian menggunakan channel B2 Maka gunakanlah voice meter AUX output Setelah itu, jika kalian sudah mengatur mic-nya Kalian tinggal klik record ya Di sini Check sound 123 Ini suara voice meter saya Saya sudah rekam dan saya sudah ini Bagaimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Dan ini suara dari mic asli saya Tanpa menggunakan voice meter Caranya itu sama Tinggal kalian klik icon mic-nya Lalu kalian klik microphone atau driver microphone sebelumnya Lalu kalian record lagi Check sound 123 Ini suara BM800 Tanpa menggunakan voice meter banana Bagaimana menurut kalian? Lebih bagus mana? Jika saya lebih prefer ke voice meter banana Oke, jadi segitu saja Untuk video tutorial hari ini Jika kalian merasa video ini bermanfaat Silahkan share ke teman-teman kalian Bagi yang membutuhkan Dan jika kalian suka video ini Silahkan like Dan jika kalian ingin menonton video-video lain Silahkan subscribe So, thank you for watching See you in the next video And goodbye